diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan mereka tetap tidak beriman Imam Al-Rawzani menimbulkan bahwa dalam kuduh manusia itu ada sebuah daging faedah sholahat sholahat sa'il jasa kiri faedah pasadat pasadat sa'il jasa kiri jadi dalam tubuh manusia itu ada sebuah daging kalau daging itu baik maka baik hasil jasadnya tapi kalau memang rusak ya maka rusak hasil jasadnya apakah yang sebuah jangkir itu alkohol, yaitu hati nah ini dia maka hari demi hari kita terus berusaha membersihkan hati bagaimana hati kita tetap bersih sudah betul-betul tidak ada lagi tidak ada lagi kotoran-kotoran di dalam hati dalam Al-Quran hati manusia ini kolbun ini bahasa adanya kolbun pakai kotoran-kotoran kalau kalbun itu pakai kak itu tersebutnya sudah beda lagi kalbun sama kolbun ya tapi kalau dalam bahasa Indonesia kolbun itu ditulisnya kalbun kalbun hati jadi itu jauh untuk kemerdiannya kolbun sama kalbun kalbun itu anjing kolbun itu lagi jangan salah sebut nah ini dalam Al-Quran hati kita itu hati manusia itu terbagi dalam tiga ya ada tiga golongan pertama itu kolbun mutaki jadi memang hati orang-orang yang di dalam jiwanya itu sifat-sifat takwa yang ada yaitu orang-orang yang di dalam hatinya itu percaya beriman kepada yang loih jadi kalau kolbun mutakin ini kita percaya kepada yang loih kalau ada yakin di dalam hatinya ada yang loih manaikan itu loih percaya kepada hari akhir bahwa kita nanti akan hidup ya di hari akhir di kampung kita di akhirat itu kita yakin bahwa akan ada setelah kehidupan kita di dunia ini akan ada nanti kehidupan di hari akhir di dunia ini hanya sementara ya sementara musafir yang akan kembali ke kampungnya nah kampungnya itu nanti di kampung akhirat itu selama-lamanya abadan abadah nah jadi kalau di dunia ini hanya sementara kita yakin itu maka kita untuk bekal di hari akhirat itu kita persiapkan lah di dunia ini saat ini mempersiapkan diri untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di hari akhirat nah orang yang beriman itu orang yang mutakin tadi itu ya dia percaya itu yakin kemudian dia yuki munas sholah mendirikan sholah di orang yang mutakin tadi dia tidak akan pernah tinggalkan sholah wamimah rosak nahum yang hebun dan dia juga dari riski yang dikronenya dinahkarkannya diinfarkkannya disedakorkkannya disedakorkkannya untuk membersihkan membersihkan apa yang kita peroleh gitu nah ini jadi ini yang harus terus dibukuh keyakinan kepada hari akhirat keyakinan kepada yang baik kemudian kita mendirikan sholah dan kita yakin bahwa riski yang kita peroleh itu juga sudah dalam ketetapan dalam kodoh dan kodanya yang akan kita nakkakan baik itu nakkah rajin maupun nakkah empat kodoh yang semua keyakinan kepada yang tadi ya persoalan riski ya riski ini sebetulnya sudah ditetapkan kodoh kadarnya kodoh dan kodanya ketetapan dan ukurannya masing-masing kita itu sudah sudah ditetapkan padahal sebelum kita lahir sudah ada riski ini jadi seharusnya orang-orang yang berjiwa berkodoh menentapkan diri dia tidak pernah merasa khawatir dengan riski yang sudah ditetapkan apapun yang kita lakukan usaha yang kita lakukan baik berdagang bertani jadi ketetapan dan sebagainya itu hanya sebagai istiar sebagai usaha sebagai ibadah kita sedangkan riski sedangkan kita masih bernyawa Allah akan memberikan riski yang sudah ditetapkan sebelum kita lalu jadi jangan pernah khawatir dengan riski yang sudah terletakkan itu keyakinan itulah hati orang-orang yang bertahir yang memang sudah terpelihara dari keraguan dari was-was dan sebagainya betul-betul keyakinannya kepada Allah bahwa hidup ini tinggal menjalani sesuai dengan cari hati yang sudah ditetapkan Allah kita taati kita naksanakan sehingga memang dengan ibadah kuasa ini akan menjadikan kita orang-orang yang hatinya itu polgum itu polgum takut nah ini goloman yang pertama kemudian bilang aguran disebutkan lagi polgum kafirin jadi yang kedua itu hati atau polgum orang-orang yang kafir nah ini polgum kafirin ini hati yang sudah keras ya hati yang betul-betul tertutup jadi kafir itu tertutup jadi hati orang-orang kafir ini diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan mereka tetap tidak beri nah jadi diberi nasihat tetap saja tidak akan masuk nasihat nah ini sudah tertutup polgum khutam Allah sudah menguji polgunya jadi sudah di khutam di kunji khutam Allah lak kulbih wala wala surih isyaw wala humad mudah-mudahan kita tidak termasuklah orang-orang yang mempunyai hati yang tertutup hati yang keras yang tidak lagi bisa menerima kebenaran yang tidak lagi bisa menerima ketujuh kemudian yang ketiga nah ini dia polgul kunah hati hati orang-orang jadi ada sebagian manusia wabim nasi mayakul an nabi kayo di jauh yang akhir wamah hum ini mereka mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah kami beriman kepada hari akhir dalam mulutnya berkata sesungguhnya mereka itu sebenarnya tidak baik nah ini yang paling berbahaya dibandingkan dengan polgul nafirin ini lebih berbahaya lagi karena dia duduk bersama kita dia mengatakan beriman kepada Allah beriman kepada akhir tapi sesungguhnya wamah hum ini mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman di sini jadi ini orang-orang munafik ini duduk bersama kita mengatakan beriman bersama kita tapi sesungguhnya mereka tidak mereka menipu kita mereka menipu Allah ini yang lebih berbahaya di orang-orang munafik mahasil muslimin rahim maka melalui Ramadan kita tahun ini mari kita tata hati kita kita tata kolbun kita ini menjadi kolbun yang betul-betul bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat dan semoga kita terhindar dari dua hati yang itu orang-orang yang tertutup hatinya dan yang munafikin tadi yang berpura-pura dia beriman tapi sesungguhnya dia tidak beriman